Intro Tabea, pagi baik bahasudara semua Selamat pagi pemirsa, saya Christine Pesiwarisa Kembali hadir lagi menemani Anda dalam berita Ambon pagi ini Berikut berita utama kami Libur Natal dan Tahun Baru penumpang di Pelabuhan Ferry Hunimua Membeludak Pelaksanaan puncak ibadah Natal di Ambon berjalan lancar Hingga memasuki Natal harga cabai di Ambon tak kunjung turun Intro Libur Natal dan Tahun Baru Ribuan penumpang mudik terus tiba dan berangkat dari Pelabuhan Ferry Hunimua Kabupaten Maluku Tengah Ribuan penumpang mudik yang baru tiba dan berangkat dari Pelabuhan Ferry Hunimua ini Menuju Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon Untuk berwisata serta merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya Selain penumpang, ratusan kendaraan juga ikut menyeberang melalui Pelabuhan Hunimua Akibatnya Pelabuhan Ferry Hunimua terlihat begitu padat oleh penumpang dan kendaraan Ini apa yang memperlambatan Bapak untuk naik ke feri ini apa nih? Antrian tiket atau tidak? Bukan antrian tiket tapi feri Harapan saya kepada ASDP supaya mungkin penambahan armada Harapan yang terlihat itu berbanyak bermaja armada Angkutan Natal ini semakin meningkat Di sini ada 6 kapal beri yang dipergunakan untuk melayani putih Natal dan sampai dengan total Itu kira-kira berapa persennya peningkatannya Pak? Ya ini kalau mau di presentasinya Ya ini biasanya kapal yang melintasi di sini cuma 4 Karena banyak jadi ditambah lagi 2 buah kapal peri Jadi jumlahnya 6 untuk presentasinya Itu bisa bukan lipat daripada yang biasanya Lonjakannya itu ya? Ya Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang mudik Nataru melalui pelabuhan Hunimua Kebupaten Maluku Tengah Pihak ASDP Ambon menyiapkan 6 buah kapal untuk mengangkut semua penumpang dan kendaraan Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah Menyambut puncak perayaan Natal di kota Ambon ratusan warga menyerbu pasar penjualan aksesoris Nataru Kondisi ini berimbas terhadap pedagang atribut dan aksesoris Nataru di kota Ambon Sebab ongsetnya meningkat cukup signifikan Pedagang mengaku keuntungan per hari mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah Dari hasil penjualan topi, terompet, kembang api, serta atribut lainnya dengan harga relatif terjangkau Dari atribut serta aksesoris yang dijual paling laris adalah topi dan terompet Serta kembang api dan petasan Pilih apa saja Pak Dewan? Saya beli pekasannya, Gede-Gede Oh Gede-Gede ya? Untuk kita nih Tapi ini juga bagian daripada kita juga membantu masyarakat untuk kemudian UMKM ini juga bisa berkembang Dan karena itu saya mengharap kepada sebuah masyarakat yang ada di Bapak Ambon Kondisi juga mari membeli di wilayah sini Untuk kemudian juga bisa menambah penumpang daripada UMKM Jadi untuk kesiapan malam Sabantar ini ya? Untuk kereakan? Ya, kesiapan malam Natal Malam Natal ya? Alhamdulillah rame Biarpun sih kayak tahun kemarin tapi alhamdulillah Sangat rame Nah, iya Terus ya mau pendapatannya berapa-berapa yang penting atau mensyukuri Ya, terame sekali-sali Tapi kalau berbandingan tahun lalu sampai tahun ini, bandingan tahun lalu Ya, tahun ini ya katum mensyukuri saja Pak Loh Pedagang kini menyediakan atribut dan aksesoris Nataru dalam jumlah banyak untuk kebutuhan warga Tim Liputan melaporkan dari Ambon Ribuan umat Kristiani di kota Ambon sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur kemarin Berbondong-bondong menuju gereja untuk melaksanakan puncak ibadah Natal 25 Desember Ibadah Natal berlangsung dengan khidmat dan khusus Berbagai elemen di kota Ambon berharap Natal kali ini dapat membawa pesan damai secara universal di bumi dan khususnya di Maluku Termasuk hidup toleransi antar umat beragama Karena damai itu indah Maluku satu rasa salam sarane bersatu Dengan ini fitur partisipasi untuk pengamanan ibadah Natal Untuk menjaga toleransi harga kemarin Kita sangat mengapresiasi ini bahwa Dari Miltas Ajama juga melakukan pengamanan di Kederaja Mara Natal ini Mudah-mudahan ini menunjukkan suatu semangat yang baiklah untuk menjaga kerusunan dan toleransi yang tersesama Untuk mengembangkan puncak ibadah Natal Sekitar 1.703 personel tentara dan polisi dikerahkan ke gereja dibantu Ormas Tim Liputan melaporkan dari Ambon Akhirnya asfal jalan kota di kawasan warah Desa Batu Merah kecamatan Sirimau Kota Ambon bisa mulus sejak beberapa tahun rusak Perbaikan permanen berupa pembangunan lapisan hot mix baru telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Kini kendaraan yang melintasi kawasan ini sudah melaju kencang Dan tidak lagi terganggu bila melintasi kawasan warah ini Lihat jalan seperti begini yang sudah dibikin ini rasa bagaimana? Sudah mulai aman atau? Aman, suai kondisi juga sudah mulai baik Karena biasanya kan macet gara-gara semasa Gara-gara polan-polan begini ya? Jadi keadaan sekarang ini sudah mulai bagus yang ada macet-macet Apalagi orang lewatkan semasa ini Bagus juga kalau menjam Sebelum perbaikan jalan Jalan kota diwara ini rusak begitu parah Akibatnya lalu lintas dari dan menuju kota Ambon terganggu Warga meminta jalan rusak lainnya juga segera diperbaiki oleh pemerintah kota Ambon Muhammad Sahrul Suned melaporkan dari Ambon Sampai jumpa di video selanjutnya